Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Intan Julai Lestari Disini saya akan menjelaskan tentang penyakit TBC Atau tuberkulosis Yang terdiri dari definisi, tanda dan gejala Serta pengobatan bagi penderitaan TBC Baiklah, saya akan menjelaskan tentang itu semua pada slide selanjutnya Baiklah, disini saya akan menyebutkan poin-poin yang akan saya jelaskan nanti Mengenai tuberkulosis Yaitu terdiri dari definisi, gejala, penularan, patofisiologi, penyebab TB tidak sembuh Penyembuhan, tesitasi obat, serta teori tuberkulosis Definisi dari tuberkulosis atau TBC yaitu Penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri mikrobakterium tuberkulosis Dan tuberkulosis timbul berdasarkan kemampuan untuk memperbanyak diri di dalam sel-sel phagocyt Baiklah, ini adalah gambar dari paru-paru seseorang yang mengidap penyakit TBC atau tuberkulosis Sudah terlihat kan ada bakteri yang ada pada paru-paru orang tersebut Sifat-sifat mikrobakterium tuberkulosis Sifat-sifat mikrobakterium tuberkulosis terdiri dari tiga Yaitu satu, bakteri tersebut tidak tahan panas Dua, bakteri tersebut akan mati apabila berada pada ruangan yang bersuhu 6 derajat celcius Dalam waktu 15-20 menit Dan yang ketiga Bakteri tersebut Anti terhadap bahan kimia Jadi, bakteri tersebut apabila terkena bahan kimia apapun Dia akan tetap bertahan Karena sifat dia yang tahan terhadap semua jenis bahan kimia Penyakit tuberkulosis atau TB paru Merupakan penyakit kronis Karena apa? Karena penyakit ini dapat menular Dari penderita yang di dalam paru-paru atau tenggorokannya terdapat bakteri mikrobakterium tuberkulosis Yang pada saat penderita tersebut bersin atau batuk Maka mereka sama dengan melepaskan bakteri mikrobakterium tuberkulosis tersebut ke udara Yang otomatis udara tersebut akan dihirup oleh orang lain Secara tidak langsung Maka orang yang menghirup udara tersebut akan terkena penyakit TB paru Gejala pada TBC terbagi menjadi dua Yaitu satu, gejala umum Yang kedua, gejala khusus Gejala umum dari penderita TBC Yaitu Penderita mengalami batuk selama lebih dari dua minggu Disertai dengan demam Badan yang menurun secara drastis Berkeringat pada malam hari Nafsu makan menurun Dan mudah lelah Gejala khusus yang timbul pada penderita TBC Yaitu Penderita akan mengalami Suara Nafas Mengi Dan apabila pada anak-anak Dapat mengenai otak Atau lapisan pembungkus otak Yang biasa disebut dengan meningia Dan disebut juga dengan peradangan selaput otak Atau meningitis Seiklah Ini adalah gambaran paru-paru manusia Yang pertama Ada gambaran paru-paru orang normal Dan yang kedua Ada gambaran paru-paru orang yang terkena TBC Perbedaannya apa? Perbedaan dari kedua gambar ini Yaitu Pada paru-paru orang normal Tidak ada bercak-bercak putih Atau rongga-rongga yang besar Seperti pada gambar yang disebelah kiri saya Di gambar yang sebelah kiri saya Adalah gambar Paru-paru Penderita TBC Dia ada bercak-bercak putih Dengan rongga-rongga yang cukup besar Pada penderita TBC Terdapat dua jenis penularan Yaitu Satu penularan langsung Dua penularan tidak langsung Penularan langsung Yaitu Dapat terjadi pada saat Penderita dengan orang lain Berhadapan Lalu si penderita itu bersin Luda Atau berdak Serta Hembusan nafas si penderita Kepada Orang lain Bisa menyebabkan Orang lain Terkena penularan Secara langsung Berbeda Dengan penularan tidak langsung Yaitu Penularan tidak langsung Dapat terjadi Melalui debu Dan Alat makan Si penderita TBC Yang Pada alat makan tersebut Terdapat Bakteri Mycobacterium Tuberkulosis Sehingga Apabila orang lain Menggunakan Alat makan Penderita TBC Tersebut Bisa tertular Gimen pemberian obat Selama 6 bulan Terbagi menjadi Dua jenis Yaitu Satu Pirazinamid Yang diberikan Selama 2 bulan Berturut-turut Sedangkan Yang kedua Itu Ada INH Dan Rimfapisin Yang diberikan Selama 4 bulan Secara berturut-turut Resistensi obat Yaitu Disebabkan Oleh mutasi Koromosom Terhadap Masing-masing Oat Atau obat Anti-tuberkulosis Yang proses Dimulainya Dengan Mutasi Genetik Lalu Diikuti Dengan Perkembang Biakan Populasi Yang resisten Kemudian Menimbulkan Bakteri Yang menjadi Resisten Terhadap Oat Atau Obat Anti-tuberkulosis Penjagaan 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 Agar tidak Tertular Atau terkena Penyakit TBC Yaitu Berpikir Positif Vaksinisasi BCG Melutup mulut Dan hidung Saat Batuk Dan bersihin Dan tidak Meludah Di Sembarangan Tempat Klasifikasi Organ Tubuh Yang terkena TBC Yaitu Dua Satu Tuberkulosis Paru Yang kedua Adalah Tuberkulosis Extraparu Tuberkulosis Paru Yaitu Infeksi Tuberkulosis Yang Sekitar 90% Merusak Atau Melibatkan Paru-paru Manusia Atau Paru-paru Penderitanya Dan Gejala-gejalanya Tersebut Terdiri dari Nyari Dada Dan Batuk Berdak Yang berkepanjangan Serta Sekitar 25% Penderitanya Adalah Asimpomatik Bagian-bagian Yang terserang TBC Yaitu Jaringan Paru Kecuali Peluera Dan Kelenjar Paru Selanjutnya Tuberkulosis Extraparu Yaitu Penyebaran Infeksinya Di luar Organ Pernafasan Yang disebut Tuberkulosis Extraparu Tuberkulosis Tuberkulosis Extraparu Dapat Terjadi Pada Bagian Tulang Dan Persendian Yang Biasanya Disebut TB Tulang Bagian-bagian Yang terserang TBC Yaitu Peluera Selapu Jantung Sistem Sarapusat Dan Sistem Kelenjar Getah Benung Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax